Pemirsa pasca diterjang banjir bandang dengan meluapnya hulu sungai Batang Araw dan Kuranji mengakibatkan ratusan rumah terendam hingga 1 meter di 6 kecamatan di Kota Padang. Pasca banjir, warga pun melakukan upaya pembersihan rumah mereka dari material lumpur dan genangan air. Hingga Sabtu pagi, puluhan kepala keluarga di Kelurahan Gurun Lawe, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang masih melakukan bersih-bersih. Walaupun banjir sudah mulai surut sejak Jumat malam, namun ratusan rumah warga yang berada di pinggir banjir kanal Gurun Lawe ini masih digunangi material lumpur dan air setinggi 50 cm. Penyebab utamanya saya lihat kalau kondisi karena kita di pinggir kali ini, kami memang datarannya rendah. Dengan dataran rendah, kemudian karena di hulu hujan lebat, tidak disangka ini termasuk benturan air dari atas ke hulu, dari hulu ke ilir. Puluhan kepala keluarga di kawasan ini Jumat malam diungsikan ke kantor lurah dan masjid karena rumah mereka belum bisa ditinggali akibat terendam banjir. Akibat banjir ini, sejumlah barang dan perabotan warga rusak akibat terendam air dan lumpur. Kondisi daerah yang memang rendah mengakibatkan kawasan ini kerap dilanda banjir setelah digiru hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Setidaknya, sebanyak 100 unit rumah di kawasan ini terendam banjir. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.